Oke guys, ini bikin risoles Nah, ini risolesnya, tepung panirnya, tepung rotinya Ini yang rasa baru ya, rasa pedas Wow, ini tumpukan ayam Bunyik banget kan, ayam Ini yang sudah diungkep ayamnya Seperti ini ya, ayamnya Wow Ya, ini sudah diungkep ini ayamnya Dibertata dengan rapih ya Oke Oke teman-teman, maaf banget, videonya banyak sekali yang terjadi ya Oke, disini neneng tong repot lagi memasak ya Membuat atau membuat pesanan, ada yang pesan nasi oko Nah, disini saya akan membuat balado, balado telur ya Nah, untuk perkuehannya simple banget disini ya Ada risoles, nah ada puding, gula merah ya Nah, ini enak banget teman-teman, pudingnya Puding gula merah Dan bolu jadul, tidak lupa nih, lontong ya, isi oncom pedas Nah, untuk telurnya sudah saya goreng nih ya Nah, ini bumbunya, tinggal kita goreng, biarkan sampai mateng ya Nah, disini ada pesanan, nasi oko, 70 oko, saya masak sendiri ya Nah, untuk sayur-mayurnya, disini isiannya ada bihun, sama cabai Dan ini ada acat, acat timur ya, dan wortel Maaf nih, masih berantakan ya, dan ayamnya sudah saya goreng Ini akan saya bumbui dengan bumbu asa manis ya Nah, kita tutup kembali, takut ada lalu-lalu Nah, untuk nasi oko-nya disini saya mau pakai oko seperti ini ya Nah, untuk nasinya ini saya masak disini Oke, kita akan buka Nah, sepertinya ini sudah mulai mateng ya Oke, kita akan angkat ya Ini teman-teman, ini bumbu baladonya atau balado telurnya sudah mateng Nah, mohon maaf banget teman-teman ya Tadi videonya, lupa saya video ya Karena masak tangan sendiri ya Video sendiri ya, tanpa ada yang bantuin atau asisten Oke, sekarang kita akan bikin atau buat bumbunya Ini bumbu, apa namanya, acar Acar, ini acarnya sudah saya cuci bersih nih ya Timur dan wortel Oke, teman-teman, kita tunggu sampai matang Kita tunggu sampai matang dulu untuk bumbunya Biar sarung, biar garing Ya Oke, teman-teman, ini acar timurnya Aduh, ya Nah, seperti ini Ini enak banget ya Aduh Berat banget karena satu kuali atau satu wajan yang besar Oke, teman-teman, masih di wajan yang sama Nah, disini kita akan Buat ayam ya Ayam, asam manis ayam Tambahkan minyak Ya Kita goreng sampai matang Bumbunya Ada bawang kutih, bawang merah Bawang merahnya sedikit ya Empat bibit Bawang kutihnya Bawang merahnya mati, teman-teman Dan merica ya Oke, teman-teman Nah, sudah mulai matang bumbunya Kita sedari Ya, kita tambahkan sedikit air Ya, biar Biar matang Biar enak Seber Kita masukkan bawang bombay Ya, disini saya pakai Tiga siung bawang bombay Ya, biar Enak Sudah saya iris-iris Oke, teman-teman Ini sudah mulai matang Kita masukkan sedikit air ya Oke, kita masukkan sedikit air Nah, air Kita masukkan cabai-cabaian Ya, ada cabai merah Cabai hijau Ya, disini ada Sampai gigi Cabai hijau Dan lima Hingga enam gigi Cabai merah Kita masukkan saus tomat Oke, 250 gram saus tomat Nah, ini sausnya Saya masukkan semua ya Karena disini ada Sepuluh potong Eh, seratus potong Ayang Oke, kita aduk-aduk Sampai matang Lalu kita masukkan Kecap dan campurkan Lima, enam, hingga Sepuluh sendok makan ya Ini sesuaikan selera aja Karena ini buat pesanan Dan masaknya pun buahnya Seperti ini ya Diaduk-aduk Nah, tidak lupa kita masukkan Rasa Troiko Rasa ayam Ya Dan penyikap rasa Atau ajina motot Cukup satu sendok makan saja Satu sendok teh garam Dan tiga sendok makan Gula pasir ya Sini saya memakai Tiga sendok Gula Tiga sendok makan Gula pasir Diaduk sampai Tercampur rata Oke, teman-teman Ini sudah mulai matang Dan menjadi kita masukkan Ayam-ayamnya ya Ayamnya yang sudah digoreng Seperti ini Kita cempungin ya Atau kermeken Masukkan Oke, seperti ini ya teman-teman Diaduk-aduk Di bulak balik Oke, teman-teman Ini ayamnya Masailah ilo'loh Muhammad al-silo'loh Ini satu kuali Atau satu wajan Ini masak besar ya Nah, ini Oke, teman-teman Ini ayamnya sudah matang ya Sudah digoreng Nah, cuma kita Sampurkan saja Bumbu-bumbu yang Asam manis ini Oke, teman-teman Yang terakhir Masih di wajan yang sama Kita masukkan Bumbu Bihun ya Nah, saya biasanya Kalau menggoreng bumbu Tidak minyak dulu ya Biar bumbunya kering dulu Biar menyusut airnya Baru kita masukkan minyak goreng Oke, teman-teman Ini airnya sudah menyusut Karena saya tadi Menghaluskan bumbunya Memakai air ya Kita memakai blender Jadi harus benar-benar menyusut Saat kita menggoreng Bumbunya Nah, sudah menyusut airnya Kita akan masukkan minyak goreng Ya Sedikit minyak Oke Kita goreng Ini untuk bumbu Bihun ya Bihun pedas Kita goreng sampai matang Teman-teman Bumbunya sudah matang Kita masukkan cabai Kita masukkan cabai Nah, ini satu silo cabai hijau Ya Oke Bihun pedas Kita masukkan Nah, seperti ini ya Mungkin videonya agak kurang Jernih Atau kurang bagus ya Tergoyang-goyang Videonya Karena saya sambil masak Sambil video ya Oke, kita akan masukkan sedikit air Oke Kita masukkan sedikit air Hmm Oseng-oseng Aduh Kembali Sampai matang Oke Kita akan masukkan bumbu-bumbunya Ada Satu sendok teh garam Ya Satu Sendok teh Apa Ajinomoto Tidak lupa disini saya akan memakai Tiga hingga empat sendok gula pasir Oke teman-teman Ini gula pasirnya ya Oke, kita masukkan Dua saset Royco Rasa Ayam Oke teman-teman Ini sudah mendidih Nah, kita masukkan bibun Ini bumbu putih ya Bihunnya kita masukkan Nah, seperti ini ya Oke teman-teman Ini kita akan aduk Nah, bibunnya Kita aduk ya Nah, seperti ini teman-teman Oke teman-teman Ini sudah matang Bihunnya Wow, enak banget Oke teman-teman Kita akan siap packing Oke, alhamdulillah teman-teman Nah Nah, ini tanpa asisten ya Aku masak sendiri dari pagi sampai siang hari Seperti ini Nah, untuk sayur-mayurnya Nah, ini untuk isian nasi oko Nah, untuk kue boknya Simple banget Seperti ini ya Oke Kita akan siap packing Alhamdulillah teman-teman Nih, tahap terakhir Kita lagi akal-akal nasi Nah, disini Sudah Siap ya Nah, ini Oke teman-teman Hari ini Pesanan Nasi oko Nekong Repot Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah Ikutin channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati